Intro Sebelum akhirnya resmi berpisah, YouTuber Ria Rijis masih sah menjadi istri Tegurian. Keduanya sempat menjadi pasangan idola sejuta umat. Pasalnya, hubungan rumah tangga Rijis dan Rian selalu terlihat harmonis. Pelakaan ini publik diemohkan dengan pemberitaan Ria Rijis yang tiba-tiba menggugat cerai Tegurian ke pengadilan agama Jakarta Selatan. Warganet dibingungkan dengan alasan Rijis ingin berpisah dengan pria asal Aceh tersebut. Ria Rijis dan Tegurian diketahui kembali diundang dalam sebuah acara talk show. Sepanjang acara, Rijis tetap berusaha ceria seakan tidak ada masalah dengan Tegurian. Di tengah pembicaraan mereka, Ibu Jud Raifa Aramwada itu memberikan pesan terakhirnya untuk Tegurian sebelum akhirnya resmi berpisah. Pasangan sulami istri youtuber sekaligus artis Tegurian dan Ria Rijis selama ini dikenal sebagai pasangan yang harmonis. Bahkan, Ria Rijis dan Tegurian dijuluki couple goals oleh netizen karena melihat kemesraan mereka, meski sebenarnya saat ini mereka sedang menjalani proses perceraian. Selain itu, Tegurian juga disebut pria idaman karena pernah mengaku bahwa dirinya mendolak untuk bersentuhan dengan wanita lain selain istrinya, Ria Rijis. Selain karena sikapnya yang romantis dan menjaga Ria Rijis dengan begitu baik, Tegurian juga memiliki paras yang tampan. Pria yang kini sudah menjadi aktor tersebut tentu saja berhasil mencuri perhatian kaum wanita. Tetapi meski ia terlihat sempurna di layar kaca, tentu saja Tegurian memiliki kekurangan yang hanya diketahui oleh istrinya, Ria Rijis. Baru-baru ini Ria Rijis pun membeberkan kekurangan suaminya tersebut. Hal ini dibeberkan Ria Rijis saat ia dan suaminya diundang menjadi bintang tamu dalam sebuah acara talk show. Pasangan suami istri yang kini sudah dikaruniai satu orang putri tersebut pun mendapatkan challenge khusus dari pembawa acara. Keduanya diberikan beberapa pertanyaan yang harus mereka jawab. Semua pertanyaan yang diberikan harus dijawab dengan jujur, baik oleh Ria Rijis maupun Tegurian. Sebagai pembawa acara, Vincent Dandesta pun meminta Tegurian untuk membongkar kebohongan yang kerap ia ucapkan kepada istrinya. Aktor asal acah itu pun sempat terdiam selama beberapa waktu karena pertanyaan tersebut. Lalu karena ia sudah diminta untuk tidak berbohong, akhirnya ia pun membeberkan kebohongan yang kerap ia sampaikan kepada Ria Rijis. Tegurian pun menyebut kebohongannya itu berkaitan dengan pesan dirinya yang menggaku sedang dalam perjalanan pulang ke Ria Rijis. Saat memberikan pesan tersebut, ternyata ia masih bersama dengan klien. Atau sebaliknya, ia masih mendengarkan klien yang berbicara kepadanya. Dandesta yang mendengar itu pun langsung memasang wajah seolah-olah dirinya menggoda Tegurian. Tegurian langsung buru-buru menyebut itu adalah kebohongan biasa yang tidak sepenuhnya berbohong. Pasalnya, setelah ia selesai berbincang dengan kliennya itu, ia langsung buru-buru pulang dan tak pergi dengan orang lain lagi. Ria Rijis yang mendengar itu pun terlihat sedih dan menyebut dirinya terkadang memang merasa suaminya terlalu lama dalam perjalanan pulang. Seperti diketahui, Tegurian dan Ria Rijis resmi menikah pada tanggal 12 November 2021 lalu. Keduanya memutuskan untuk menikah setelah menjalani proses perkenalan selama beberapa bulan. Awalnya, Tegurian diketahui bekerja di BUMN. Saat itu dirinya tak mengetahui bahwa Ria Rijis seorang YouTuber terkenal di Indonesia. Bahkan ia baru mengetahui profesi istrinya tersebut setelah mereka sudah cukup lama berkenalan. Tegurian pun diketahui berasal dari Aceh, sehingga harus menjalani LDR dengan Ria Rijis yang tinggal di Jakarta. Tetapi Ria Rijis tak ingin berjauhan dengan Tegurian jika sudah menikah. Karena itu, ia pun meminta suaminya untuk resign dari pekerjaannya. Tegurian pun menyanggupi permintaan istrinya tersebut dan mencoba memulai karirnya di dunia entertainment tanah air. Beruntung, sejak menikah dengan Ria Rijis, ia pun mendapat beberapa tawaran untuk mengisi peran dalam beberapa sinetron. Terima kasih telah menonton!